Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Semakin lagi kita menyangka fakta betapa rentannya kehidupan umat manusia terhadap segala bencana akibat krisis iklim Seir yang ngandangan itu, destruksi ekologi, tari terjadi bahkan ketika kita berada di tengah pandemi Deforestasi skala masif, perampasan lahan dan kriminalisasi kapado masyarakat adai Petani dan pembelu lingkungan lainnya semakin marak terjadi Ini membuktikan bahwa sistem hari ini meletakkan keuntungan dari krisis iklim Pemerintah juga tidak hanya pasif dalam menangani krisis iklim Tapi juga aktif dalam merumuskan kebijakan yang merusak alam dan bercepat laju krisis iklim Apa kepentingan segi yang terpihak, kudu ngorba na hak lari kata Buhan kita kadabisa bediamja, kita butuh aksi nyata dalam skala ganal Kita butuh aksi ini nih, dalam wayah ini juga Kami para pelajar menuntut pemerintah Indonesia untuk Langsung nyatakan darurat iklim Tingkatkan ambisi nationally determined contribution di Indonesia Tehur ngebiaya sektor energi kotor dan mulai berinvestasi Kala pemulihan ya adil Demi ngebue, bolumlah telah man Menjamin keadilan dan pelindungan HAM bagi pembeli lingkungan dan segenap umat manusia Ngelebar sami pararem, sani ngerusak jagate Sarerea Pacanten, yang sing investasi kanggu pemutahiran ekonomi Yang nyelamatkan pelestarian alam, kedah tiasa makan sepanjang Tanpa sili ngorban Kanggu putuh, kanggu anak, kanggu kita pambing Betamar suara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!